Sudara menanggapi hasil Pilpres 2019, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Babangi Doyono mengapresiasi upaya hukum yang akan ditempuh pasangan Prabowo-Sandi. Sementara itu sejumlah pemimpin dunia mengirimkan ucapan selamat kepada pasangan Jokowi-Maru. Pak Prabowo, apapun hasil dari gugatan Bapak ke Mahkamah Konstitusi nanti, sejarah akan mencatat. Bapak adalah seorang konstitusionalis, serta seorang yang menghormati peranata hukum, juga champions of democracy. Sebuah legacy yang akan dikenang dengan indahnya oleh generasi mendatang. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Babangi Doyono mengapresiasi langkah pasangan Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno yang memilih jalur konstitusi. SBY juga mengapresiasi seruan Prabowo pada pendukungnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Sementara itu, usai dinyatakan menang oleh KPU, Paslo No. 01 Joko Widodo-Maruf Amin langsung dibanjiri ucapan selamat dari sejumlah pemimpin di dunia. Presiden Amerika Donald Trump menyampaikan ucapan selamat kepada Joko Widodo atas kesuksesan pemilu di Indonesia dan terpilihnya kembali sebagai presiden melalui surat tertanggal 21 Mei 2019 seperti yang dilansir dari siaran pers KBRI Washington DC, Amerika Serikat. Menurut Trump, Indonesia telah melalui proses transformasi demokrasi yang luar biasa dan patut dijadikan contoh bagi bangsa-bangsa lainnya. Ucapan selamat kembali datang dari Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad mengucapkan selamat dan berharap hubungan Indonesia dan Malaysia semakin erat. Ucapan selamat juga disampaikan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, yang juga baru meraih kemenangan dalam pemilu Sabtu lalu di Australia. Melalui akun Twitternya, Morrison menyebut Indonesia adalah mitra strategis negaranya. Kami sangat menantikan hubungan yang lebih dalam antara Indonesia dan Australia di seluruh kepentingan kedua negara. Ucapan selamat juga datang dari Emir Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Dan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Tani. Ucapan selamat dari sejumlah tokoh dunia tidak hanya banjir di media sosial. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa dirinya mendapat ucapan selamat lewat telepon dari Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kita telah menerima tapun dari Perdana Menteri Malaysia, Dr. Tun Mahathir Mohamad, dan juga Perdana Menteri Singapura, PM Lee Silong, dan juga dari Presiden Turki, Presiden Erdogan, dan juga puluh negara lainnya. Tim Liputan Kompas TV